Malah yang nolok itu siapa? Orang yang baru kita kenal. Betul nggak? Kita pacaran 3 tahun lamanya. Namanya I love you kayak Wiridan. Begitu kawin 3 bulan cerai lagi. Ada lagi jodoh kita yang sejati kita temukan di kereta api. Kebetulan ketemu, duduk, berdampingan, kenalan, minggu depan kawin. Ada lagi yang tidak kenal sama sekali. Pulang dari pondok, pulang ke rumah, di kamarnya ada laki-laki. Dia mencerit, dulu ada apa? Kata ibunya, itu suamimu. Sudah dikawinkan. Dulu nggak boleh ya? Dulu kan masih dipakai. Fiki seperti itu. Jadi kalau perawan, kawinnya tanpa sepengetahuan juga sah. Tidak setuju juga sah. Betul nggak? Nah itu. Tanpa ada kemesraan, nggak pernah panggil A.A. Kang Mas Ungga, manggilnya Bapak Nepo Cah. Iya. 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 Suaminya panggilnya Indusia. Arti Indusia. Iya. Tapi jodohnya panjang. Kita tidak tahu bahwa setelah kita berkeluarga, rezeki banyak, bisa bikin rumah, bisa bikin beli mobil, bisa ini, bisa ini. Ternyata hidupnya tidak bahagia. Setiap berkata, ngengkar saja. Ada kan? Anaman yang sengelaknya belega-belega apa-apa, turun. Istrinya ke Taiwan, dari TKW. Iya. Dipertahankan rumah tangannya dan bahagia. Wallahualam, kita nggak tahu. Itu artinya bahwa semua angan-angan yang gue pikirkan untuk menatap masa depan, hari esok, persiapan, itu semuanya yang saya maksudkan jangan dulu dipastikan, nanti kecewa. Betul nggak? Jadi namanya Tawakal Tuhan Allah itu dari sejak awal. Bukan nanti setelah kecewa. Kalau kita sudah mengalami kegagalan, hari ini kita bercerita-cerita, pengen ini, pengen. Ternyata gagal. Satu tahun lamanya mempercapkan diri, di pesta pernikahan, anak kita, organ tumbuhnya sudah dipesan, panggungnya sudah dipesan, terias itu sudah dipesan semuanya. Begitu hari hanya hujan besar. Nggak ada yang datang. Iya kan? Nah, ketika begitu, baru dia Tawakal. Oke, bisa saja. Tapi Tawakalnya orang yang sudah terjadi kan bukan Tawakal, bersabar. Kalau Tawakal itu sudah sejak awal. Sebelum kita menghadapi berhasil atau gagal, dari awal kita sudah katakan, besok saya mau ini, ini, ini. Dan gitu. Tetapi dalam hati kita penuh dengan keyakinan, nanti apapun yang terjadi, silakan Allah yang menentukan. itu namanya Tawakal. Makanya, kalau kita sudah membeli keputusan, siap melangkah. Ya, hitung-hitungan, kira-kira lamaran kita bakal diterima oleh cewek itu. Oke, kita siapkan, datang, bawa orang tua, bawa mobil yang mewah, sepedian, sepedian anggap kan, yang punya ibu bapak. Iya kan, pakai jas, jasnya nyewa, kan gitu. Hitung-hitungan, terima. Oke, kita siap, besok, ngelamar. apapun yang terjadi, Allah yang menentukan. Kami siap menerima, apapun yang menjadi ketentuan, Allah. Itu maknanya, wa'idha ajamta fatawakal ala Allah. Ternyata ditolak. Begitulah, aku gak kecewa. Si mau ke aku, betul si mau ke aku. Ya, si mau ke aku. Yaudah, apapun yang terjadi. Jadi artinya, bahwa kita, orang Islam, kalau paham, makna tawakal, itu tidak pernah terguncang jiwanya. Oke. Kan begitu. Ya, saya juga sama, ngelamar. Ya, untuk diri saya. ya, ya saya memang, ngelamarnya dengan, dengan mertur berpik saja. Ya, nikit mah, gulema njaluk, set, dipayi, ya, syukur. Beli dipayi, berbincara, nih, pak. Jadi artinya ya, ini perlu, perlu saya selipin dulu ini ya, pemahaman kita tentang, atau wakal itu. selamat menikmati. Terima kasih.